Hai Oke teman-teman berjumpa lagi kita di channel kita das teknik servis radiator sini kami akan mempraktekkan lagi bagaimana cara kita mencuci ataupun mencoloki lubang-lubang radiator tersebut di sini kita akan mempraktekannya mungkin juga ini bisa berguna buat teman-teman oke teman-teman ini akan kita hadapkan kamera ke beberapa Oh lubang-lubang radiator mungkin di sini bisa teman-teman lihat sini bisa teman-teman lihat ini ada lubang-lubang di pasiripnya jadi ini satu persatu teman kita akan colokin supaya kotornya bisa hilang ataupun keluar dari lubang-lubang tersebut yang pertama kita harus menyiapkan colokan kita teman-teman ini ada Oh berupa kawat ataupun kawat oh keping ya ini mungkin bisa teman-teman lihat ini keping jangan yang bulat ya karena pipa-pipa kayaknya ini dia bentuknya tuh bentuk yang keping bukan bentuk yang bulat seperti yang kita pernah posting kemarin ya yang pernah kita Oh tampilkan kemarin Oke teman-teman caranya begini ini satu persatu teman-teman kita akan colokin mungkin teman-teman bisa lihat satu persatu kita colokin sampai dia ada kotoran-kotoran masih terganjal di dalam pipa-pipa ini karena pipa-pipa sirip ini adalah bagian dari radiator sebagai organ vitalnya apabila pipa-pipa tersebut mengalami kebuntuan maka sirkulasi air itu tuh terhambat ataupun dia enggak bisa sirkulasi ke dalam blok mesinnya makanya kita harus bersihin ini kita colokin satu persatu oke teman-teman semua lubang-lubang tersebut telah kita colokin semua ya tadi mulai dari pertama sampai ke akhirnya ini ya untuk proses selanjutnya kita akan menyikatnya teman-temannya ya coba teman-teman perhatikan terus dan tonton terus video ini teman-teman ini udah kita siapkan disini ada air air pakai air sabun gitu jadi kita harus kasih dulu air sabunnya ya teman-teman setelah itu baru kita tapi kita harus menggunakan sikat kayak sikat kain teman-teman karena apabila kita memakai sikat yang terbuat dari kawat maka disini dia ada memiliki karet sil agar nanti jadi apabila kita pasang kita klaim tidak terjadi kebocoran itulah fungsi dari karet sil yang disini jadi apabila kita menggunakan kawat maka karet tersebut bisa menjadi cacat teman-teman ya setelah itu kita akan mencoba teman-teman apakah air tadi udah sirkulasi Pak belum ya apakah ini ya hasilnya teman-temannya bisa teman-teman lihat langsung berarti lubang-lubang tersebut teman-teman ini lubang-lubang ini berarti udah udah bersih semua udah enggak ada lagi kotoran-kotoran di dalamnya Oke teman-teman mungkin itulah yang bisa kami mau tampilkan terhadap teman-teman semoga video kami ini berguna untuk teman-teman ya selamat menikmati